Nama aku Jess. Aku tuh gak suka banget ya sama nanya Allah. Dia tuh orangnya nyolot, parah, gak suka, dikasih tau tuh gak mau dengerin. Hai, aku Angel. Kalau soal pertemanan, jujur ya, aku tuh suka kesal banget. Apalagi kalau ngeliat Aurel sama Jessica. Kerjanya ribut mulu, berantem mulu, capek tau. Hai, nama aku Aurel. Kalau ngomongin tentang temen, temen yang paling ngeselin tuh Jessica. Kenapa? Dia tuh paling batuk, gak pernah bisa dihilangin. Berapa laulang gak terima kasih. Ketemu akhirnya kita ketemu lagi nih So excited right? Udah berapa bulan? Empat Empat bulan ya Terus kita sekarang ngapain nih? Aduh dimana nih ruang sahabat Kita buka yang pertama Apa nih? Yang paling kalian sebeliin dari sahabat apa? Biasanya aku paling sering berantem sama ini Sekolah aku gak suka dari Jesse tuh kadang dia suka bopiran gitu Terus galak Paling galak Kalau ini yang paling sabar Terus so pasti itu pernah berantem sama dia Tunjuk lagi Yang pas Ben? Iya Karena aku tipe orang yang sangat Biasanya kadang tuh kalo mau marah Itu suka susah keluarin emosi aku Aku pasti nangis Tapi aku bukan yang nangis langsung di depan mereka Aku nangisnya kayak di belakangnya mereka gitu loh Di rumah nangis Di kamar malem-malem Itu pas banget Iya kadang kayak Aku mikir kayak Iya sih kok kok gak sering banget ya Pokoknya kok dia gak Kepalanya batu banget nih Ini siapa? Aku ya Oke Tindakan perlakuan apa yang membuat kamu sedih Yang dilakukan sahabat-sahabat kamu Waktu mereka gak menghirauin aku Atau mereka pergi sama yang lain Terus disitu padahal ada aku Terus mereka gak ngajak Itu pokoknya aku gak suka gitu Ya kadang emang kepikirannya sedih Kalo mereka lebih pilih yang lain sih Daripada pilih aku kan Terus Kalo Aku pingin nih Pergi bareng mereka Terus ternyata Mereka gak ngajak Pergi ya sama yang lain Itu kan kadang Lah kok aku gak diajak gitu Cuma kayak aku Ya aku tau lah Mereka juga punya temen yang lain Dan mereka juga pasti Punya privasinya sendiri lah Makanya Yaudah aku hargain itu juga Buat mereka Sikap aku kan egois Salah gak sih? Ngerasa paling egois Iya Egois yang kamu tuh masih Kelas 10 lah pasti Kelas 10 lah yang Kubu berbeda gitu Dulu konfliknya kayak Sampai diem-dieman gitu Aku sama Angel Dia sendiri Lama banget lagi Iya lama Tapi kita mau ngajak ngobrol Angel ya Cuma kalo dia udah diem tuh Ngeri Serem ngeri gitu Kalo mau ngajak ngobrol Juga kayak Pikir kut Sewat Bagaimana rasanya kamu Kalo kamu hidup sendiri Dan sahabat-sahabat kau Pergi dan tinggalin kamu Waduh Gimana ya Kayak sahabat itu Kayak bagian kedua Dari keluarga Apalagi kita udah deket banget Ya Pasti Ya bakal sedih lah Kamu ada masalah aja Terus Visa sama mereka Beberapa hari doang Pasti sedih banget Apalagi yang kayak Kehilangan kan Kehilangan itu kan Bisa Dalam jangka Waktu yang agak panjang mungkin kan Ini yang Cuman beberapa hari doang Itu kayak Gak bisa lama-lama Diem-dieman Gak bisa lama-lama Jauh-jauhan Pasti ujung-ujungnya juga Balik lagi Terakhir Terakhir guys Satu, dua, tiga Apa yang kalian syukuri Dari persahabatan kalian Peran Tuhan seperti apa Ayat yang menguatkan kamu Yang paling aku syukurin Dari Jazz dan Angel Adalah dimana mereka Sangat supportive Sangat supportive Mereka selalu dukung aku Tentunya mendukung kehal yang baik gitu ya Kita juga harus pinter ya Milih pergaulan ya Jangan Ya kita harus Saring dulu nih Mana yang baik buat kita Mana yang gak baik buat kita Ya Yang baik kita ikutin Yang gak baik ya Jangan diikutin gitu Sama mereka Aku tuh kayak belajar Supaya aku Makin lama Makin bertumbuh dalam karakter Makin lama bertumbuh dalam Tuhan Aku bersyukur banget Punya mereka Karena Aku bisa dibawa Ke arah yang lebih positif lagi Peran Tuhan berperan banget Karena Kita dibawa sama-sama Sama Tuhan itu kayak Ayo loh Kalian bertiga nih harus berproses gitu loh Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu itu Ya walaupun kita gak setiap waktu barengan Tapi kita kayak Pas kita ketemu ya Kita bener-bener ngabisin waktu bareng Terus kita kayak Ayo loh Ini loh yang aku dapetin hari ini Kayak kita sharing lah Hari ini tuh Aku punya masalah ini Bantuin aku dong Kayak apa sih solusinya Akhirnya ada yang bisa terima Kita Apa adanya Bukan ada apanya Bukan ada apanya Terima kasih Hai Aku cuma mau bilang terima kasih Terima kasih Ini loh Aku Ini loh Aku Dan Ternyata kalian itu yang mau menerima aku Apa adanya kan Dan Aku mau minta maaf Kalau selama ini Tanpa aku sadari Aku punya salah sama kalian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Superyut bakal bantu kalian Bakal ada buat kalian Untuk tempat sharing kalian Jadi jangan khawatir Langsung hubungi nomor di bawah ini ya guys Terima kasih